Ini adalah sebuah kisah fiksi mitologi, namun bagi sebagian besar penggemar Lovecraft, cukup meyakini akan kisah ini. Cukup wajar, inspirasi dari semua kisah yang ia tulis, seakan berasal dari realita yang kita miliki sekarang. Maka tak heran banyak yang meyakini bahwa ia nyata. Halo there, selamat datang di kanal Endigma Hitam. Seperti yang telah dijanjikan, kanal Endigma Hitam menghadirkan seri mitologi dari kisah horror, fiksi karya Xp Lovecraft. Sebelumnya telah diceritakan pada kanal ini tentang siapa itu Xp Lovecraft dalam video Necronomicon. Kini Endigma Hitam akan menceritakan tentang Ketulu. Makhluk mitologi dari dunia fiksi Lovecraft ini dapat dikatakan sebagai sosok yang paling dikenal dari karya Lovecraft. Ketulu adalah spesies dari The Great Old One, sebuah spesies yang dikategorikan sebagai alien, yang pernah hidup di bumi jauh sebelum manusia. Mereka datang dari luar tata surya kita. Lovecraft merepresingkan mereka sebagai The Great Old One, makhluk yang amat sangatlah kuat dan dianggap sebagai dewa dalam mitos Lovecraft. Ketulu dalam kisahnya memiliki banyak nama, seperti I Praise of The Great Old One, The Great Dreamer, dan The Sleeper of L'Erelie. Kisahnya pertama kali muncul dalam kisah pendek berjudul The Call of Cthulhu, yang hadir dalam majalah Weird Tales pada tahun 1928 di Amerika Serikat. Ketulu hadir sebagai dewa dan disembah oleh pemuja kultus sesat. Ia hadir dengan perpaduan bentuk seperti gurita, naga, dan humanoid. Spill of Crab menyebutkan Ketulu dalam beberapa sumber lain, terkadang disebutkan dengan cara yang berlawanan dengan informasi yang diberikan oleh penulis lainnya. Misalnya, saat ia memasukkan nama Ketulu di antara The Great Old One, kutipan dari Necronomicon mengatakan tentang The Great Old One. Great Ketulu adalah sepupu mereka. Namun, dapatkah ia mengatamatai mereka walau sama-samar? Seorang penyelajah di Antartika menemukan sebuah kota kuno, di mana Old One digambarkan sebagai spesies makhluk luar angkasa. Juga dikenal sebagai Elder Things, yang berperang dengan Ketulu dan kerabat atau sekutunya. Nama Ketulu dipilih oleh Lovecraft berasal dari gemak kata ketonik, yang dalam bahasa Yunani berarti penghuni bumi. Kata ketonik dan artinya mengimplikasikan bahwa Ketulu hidup di bawah permukaan bumi, secara rahasia dan tersembunyi. Hal ini juga cukup menjelaskan Ketulu dengan cukup baik, di mana ia tidur di bawah sambung terpasifik. Lovecraft sendiri seiring waktu menyebutkan Ketulu dengan penyebutan yang berbeda seperti Tulu, Katulu, hingga Kutulu. Hal tersebut bermaksud bahwa Ketulu ialah makhluk extraterrestrial dengan penyebutan yang juga tak biasa. Hingga pada akhir usia Lovecraft, Cosium sebagai penerbit dari papan bermain Call of Ketulu, akhirnya menentukan penyebutan Ketulu menjadi Ketulu. Dalam kisah The Call of Ketulu, manusia pertama yang bertemu dengan Ketulu adalah seorang pelaut asal Norbegia, bernama Gustav Johansson. Dia adalah seorang pelaut yang cerdas, dan juga seorang perwira kedua di kapal Emma of Auburn, yang tinggal di kota Tuwa Aslo. Dalam perjalanan ke Kalau, Emma bertemu dengan kapal pesiar uap ke lapis bajah, Allard, yang memerintahkan kapal tersebut untuk putar kembali. Namun kapten dari kapal Emma of Auburn, yaitu Kapten Collins, menolak. Kondisi menjadi memanas, membuat Allard untuk menembaki Emma menggunakan meriam. Sebagai pembalasan, kru Emma berhasil menaiki Allard dan membunuh semua anggotanya. Meskipun Collins dan seorang perwira bernama Green terbunuh dalam pertempuran. Meninggalkan Johansson sebagai kewandaan kru, dia meninggal tak lama setelah kembali dari Sambutra Pasifik. Pada tahun 1925, kemudian makalahnya ditemukan setelah ia meninggal. Dalam makalahnya berisi satu-satunya catatan pertemuan pertama dengan Ketulu dalam Fiksi Lovecraft. Laporannya ditulis dalam bahasa Inggris, agar istrinya tidak mengetahui kengerian dari Ketulu. Dalam catatan tersebut, Gustav dan kru-nya tak menyadari telah mengembangunkan Ketulu dari tidurnya. Sadar akan bahaya, mereka berusaha melarikan diri. Namun banyak kru yang terbunuh saat mencoba melarikan diri. Menyadari situasi yang tak terelakkan, Gustav dan sisa kru yang masih selamat berinisiatif untuk menabrakan kapal langsung para Ketulu. Pada awalnya strategi ini terlihat berhasil, namun sayangnya serangan yang dituju langsung para Ketulu memberinya regenerasi. Dan menyembuhkan luka yang diterima. Menyadari ini adalah situasi yang mereka belum pernah sama sekali hadapi. Tuan-san dan sisa kru-nya mengevakuasi diri. Johansson cukup beruntung dapat selamat dari serangan yang mereka hadapi hari itu. Dan ditemukan oleh tim penyelamat. Pada sebuah catatan, sosok Ketulu digambarkan, makhluk itu sulit untuk dijelaskan. Tetapi makhluk itu dijelaskan seperti bintang-bintang yang hijau dan lengket, dengan cakar yang lembek. Dan kepala cumi-cumi yang mengerikan dengan perasa yang menggeliat. Lengkapan Johansson menambahkan, sebuah gunung yang berjalan. Menjelaskan skala ukuran makhluk ini. Dari buku The Call of Ketulu, Lovecraft menyebutkan bahwa Ketulu memiliki sekelompok manusia sebagai penyembahnya. Tidak diketahui, seberapa besar jumlah orang yang menyembah Ketulu yang ditakuti ini. Namun, sektanya memiliki banyak kumpulan di seluruh dunia. Sekte ini terkenal karena melantunkan perasa atau ritualnya yang mengerikan. Apabila perasa tersebut diterjemahkan akan berbunyi, di rumahnya direlieh mati. Ketulu menunggu bermimpi. Ketulu digambarkan memiliki sektor di seluruh dunia yang berpusat di Arabia. Dengan pengikut yang tersebar, dari Greenland hingga Louisiana. Bahkan terdapat sebuah rumor tentang seorang pemimpin sektor ini. Yang tinggal di gunungan China yang abadi. Ketulu digambarkan oleh beberapa kultus ini sebagai peneta agung. Hingga The Great Old Wands. Yang hidup berabad-abad sebelum adanya manusia. Dan yang datang ke dunia sebelum adanya kehidupan makhluk dari langit. Tidak hanya manusia yang menyembah Ketulu. Juga terdapat dengan manusia. Mereka adalah Deep Wands. Makhluk humanoid yang berwujud seperti ikan. Kini kita akan mendiskusikan inti dari video ini. Hal yang kita ketahui bahwa The Great Old One adalah dewa yang dijelaskan datang dari bintang-bintang. Namun, apa maksud dari hal itu? Sedangkan Ketulu diakini berasal dari sebuah planet Porf. Sistem Nebula ke-23. Ia berasal dari rasa alien yang sama dengan The Great Old One. Namun, Ketulu dianggap tak layaknya seorang dewa. Seperti para Old One selainnya. Namun, lebih dianggap sebagai peneta. Lovecraft tak pernah secara spesifik entah Ketulu jantan atau betina. Namun, sebuah sentimen muncul yang mengatakan bahwa dia adalah saudara dan ayah bagi dirinya sendiri. Dikarenakan adanya hubungan inses antara Ketulu dan Ketula. Yang mana adalah putrinya sendiri. Ketula sendiri adalah keturunan dari Ketulu dan Ejia. Dalam kisahnya, Ketula dikenal dengan nama Dekrakan dan Deskrituan. Ketula dianggap berperan penting dalam rejana Ketulu. Apabila Ketulu telah tewas, Ketula akan melahirkan Ketulu kembali. Ketula sendiri adalah peranakan dari Nuk dan Yed. Kemudian menjadikan Jakesotot dan Subnikurat sebagai keakhiran neneknya. Lalu Azatot sebagai leluhurnya. Ketula sendiri memiliki banyak keturunan yang dilahirkan di Panertsot. Dari pasangannya, Ejia. Anak-anak Ketulu seperti Gata Natua, anak pertamanya. Dekta, anak keduanya yang bertubuh berkasa. Kemanoi katak dan menyerupai para Adipuans. Sudomok, anak ketiganya. Memiliki tubuh berbentuk kerucut. Kepala reptil, tempat tarik silit. Lalu Ketila, putri pertama dan keturunan keempat dari Ketulu dan Ejia. Ia disebut sebagai Deskrituan. Karena Caktai memuja ayahnya yang merasihakan tentangnya. Lalu Tid, keturunan Ketulu dan Elder God, Caktai. Kemudian ada ras alien yang terakhir dari bintang-bintang yang menyerupai Ketulu. Namun dengan ukuran yang jauh lebih kecil, ia adalah Ketuli atau Sotiat. Merupakan sebuah ras alien yang kerap berperang dengan Elder Ting. Saat Ketulu dan pengikutnya pertama kali datang ke bumi, mereka membangun sebuah kota yang bernama Relie. Sebuah kota yang megah. Terdiri dari Watu Zamrut beserta patung Ketulu. Bagai penghormatan kepada dirinya. Tak lama setelah keretangan Ketulu dan pengikutnya di bumi, mereka harus berharapan dengan ras alien yang dikenal dengan nama Elder Wands atau Elder Things, yang sudah tinggal dan menguasai bumi miliaran tahun lebih awal. Perflik dan peperangan pun tak terelakkan dari kedua pihak. Hingga mereka belajar untuk dapat hidup berdampingan, wilayah kekuasaan mereka pun terbagi. Ketulu dan pengikutnya menguasai daeratan, atau pulau yang baru terbentuk. Sedangkan para Elder Wands menempati wilayah lama yang berada di sekitar antar tiga. Ketulu yang tertidur lama di bawah samudera pasifik, terus mengawasi perkembangan umat manusia yang terus berkembang sepanjang tahun. Walau tak menemui mereka secara langsung, Ketulu tetap memperluas pengikutnya, yakni manusia. Ia melakukan kontak dengan umat manusia melalui wimpi mereka yang pada airnya membangun sekitar tersebut. Ketak Agung Relieh pada airnya diketahui tenggelam di kedalaman lautan. Tak diketahui penyebab pastinya, tak itu akibat serangan alien atau bencana alam. Ketulu beserta pengikut dan anak-anaknya terperangkap di kota tersebut. Menunggu waktu kota tersebut dapat kembali ke permukaan, momen itulah yang ditunggu oleh para pengikutnya. Sebuah momen di mana kota tersebut dapat kembali ke permukaan. Serta saat di mana umat manusia dan The Great All One bersatu. Dengan banyaknya dewa dan aras alien yang hadir dalam mitos Ketulu, kenapa hanya Ketulu yang mendapatkan perhatian lebih? Serta banyaknya mitos yang muncul dari namanya. Belum lagi apabila menyebutkan ciri-ciri alien yang hadir sebelum dan saat hadirnya Ketulu. Memiliki ciri khas yang sama, seperti bola mata, detakel, serta lendir pada tubuhnya. Ini mungkin salah satu permasalahan saat membahas Ketulu. Takkan kesulitan membedakan setiap dewa atau aras alien ini. Meski Ketulu hadir di berbagai cerita dari seluruh alam semesta dan hadir di setiap periode waktu yang membuat kita sulit mengendalinya. Dalam kisah yang diceritakan oleh Lovecraft, The Call of Ketulu, ia digambarkan sebagai sosok monster dengan garis besar antropoid yang tidak jelas. Dimaksud dengan antropoid disini yang berarti sedikit menyerupai kera atau manusia. Kepalanya yang menyerupai gurita dengan detakel di wajahnya yang berfungsi sebagai perasa. Serta yang memiliki cakar baik di tangan atau kakinya. Belum lagi ditambah ia memiliki sayap walau tak terlihat digunakan untuk terbang. Secara singkat Ketulu menyerupai manusia gurita walau dengan detakel di wajahnya. Apabila ia terkadang muncul secara komersial, entah itu dalam bentuk kartun atau patung, kalian akan mengira itu adalah Ketulu. Bukan Elder Things atau Elder Wands yang memiliki ciri khas yang kurang lebih sama dengan Ketulu. Ini adalah ciri khas dari horror yang dihargikan oleh Lovecraft yang memberikan ketakutan yang misterius bagi semua orang. Seperti, apa yang terdapat di dasar Samudera Fasifik yang mungkin takkan pernah kita ketahui. Apakah mitos Ketulu sungguh benar-benar ada? Mengingat Lovecraft sendiri mendapatkan inspirasinya melalui sebuah mimpi. Yang mana Ketulu sendiri dapat berkomunikasi dengan umat manusia melalui sebuah mimpi. Kita mungkin melihat Ketulu sebagai monster, namun kita takkan pernah tahu apakah ia makhluk yang jahat atau baik, dikarenakan kita tak pernah tahu motif apa yang ia miliki. Namun keberadaannya sendiri sudah membuat takut semua orang. Cukup segini video kali ini. Seperti biasa, percaya atau tidaknya, minta kembali pada kalian. Tetap tukung konten dan kanal yang nikmah hitam dengan berikan like, subscribe, serta berikan komentar kalian mengenai video ini. Sampai jumpa, and stay curious. Sampai jumpa,